Bahan kaldu dimasukkan, terus gunung pakai minyak, sampai kecoklatan jadi Nah, ini tuh yang bikin guri-guri dan ngasih warna ke kaldu kita nanti Udah mengarmalize kayak gini, kita glaze atau kita siram pakai sake Kalau kalian nggak punya sake, kalian bisa pakai air, cukup Sake udah masuk Langsung aja masuk air, satu liter Taduk sedikit Tidak kecampur kayak gini pakai air, kalian tinggal tunggu doang kurang lebih satu jam sampai satu setengah jam Emang lama sih, nah gue pakai presto jadi cuma kayak 30 menit Sari-sari tuh gue ganti, ah ah, nah itu cheating-nya Jadi pas gue cek kulkas itu, gue masih punya tulang ternyata Yaudah gue masukin aja, kagak usah pakai di apa-apa Masukin aja, semakin banyak ayam semakin guri Ingat, asal jangan ayam kampus mau masukin Takut kegurihan Ini udah gue rebus lama udah empuk, si daging-dagingnya juga ini dia sasiannya Biar jadi creamy, tekan semua si daging-dagingnya ini Teken aja sampai hancur, tekan terus tekan 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 Sari-sari di ayam ini keluar ke bawah Kering banget, tinggal di blender Tuh, udah di blender lihat deh Super creamy, kental, ini gak pakai susu sama sekali ya Ini pure tulang ayam sama ceker dan lain-lainnya Tuh, oh my god ini enak banget, parah sih Ayam yang udah kita marinate ini, langsung aja Sekarang kita siapin kondimennya, ada daun bawang, ayam, jeruk, ini minyak bawang yang ada di bungkus mie tadi Terus ada cabai, ada bubuk cabainya, jangan dibuang Ada wijen, sama chili flek, terus ini telur Sorry ya, tampilannya kurang bagus, sorry Cuman oke lah tetap Oke, nanti kita tinggal susun aja, kita lihat Mereka udah siapa, jangan dibuang ini udah gua udah aduk sih oh my god enak banget ayamnya enak banget oh my god